Pabrik Rokok PT Jarum di Seragen akhirnya diresmikan Bupati Uni, manajemen pabrik masih membutuhkan ribuan karyawan silahkan daftar, mari bergabung dengan kami. Seragen, Bupati Seragen Kusdinar Untung Uni Sukowati atau sering dipanggil Mbak Uni meresmikan pabrik Rokok PT. Jarum di Jalan Raya Solopur Wodadi KM 35, Duku Tegal Rejo, Desa Telogotirto, Kecamatan Sumber Lawang, Kabupaten Seragen, Jawa Tengah, Senin, tanggal 8 Januari 2024 siang. Dalam peresmian pabrik Rokok di wilayah Kecamatan Sumber Lawang tersebut, Bupati Uni didampingi Suroto Wakil Bupati Seragen, Sekda Seragen Hargiyanto, Tugiono, Kapolres Seragen AKBP Jamal Alam, dan DIM 0725 Seragen. Let's call in yoga Yastinanda bersama Wibowo Saputro JMPT Jarum Kudus secara simbolis meresmikan pabrik Rokok Sigaret Kretek Tangan SKT PT. Jarum Desa Telogotirto, Sumber Lawang, Seragen. Dalam sambutannya, Bupati Seragen mengatakan banyak terima kasih kepada pihak PT. Jarum yang akhirnya keluar kandang dan membuka pabrik di wilayah Kabupaten Seragen. Saya tidak bisa membayangkan jika buka pabrik di luar Seragen, Maka dari itu mari kita sambut dengan gembira PT. Jarum akhirnya buka di Seragen. Telogotirto kemarin susah ditinggalkan PT. Garmen dan datang PT. Jarum. Alhamdulillah, di Seragen ini masih banyak pengamburan yang harus kita entaskan dan kalau ada investor datang kita sambut dengan gembira, kata Bupati Uni. Ditemui Indonesia Expos di sela-sela peresmian pabrik Rokok Jarum, Mbak Yuni mengatakan adanya pabrik rokok di Seragen Barat nantinya bisa mengurangi pengamburan di wilayah Kabupaten Seragen, khususnya Utara Bengawan. Hari ini saya meresmikan pabrik Rokok Jarum untuk membuat rokoknya di sini. Mereka keluar dari daerah Pati Raya Alhamdulillah Seragen menjadi salah satu tempat untuk membuka pabrik. Harapan saya ini salah satu cara untuk memberikan peluang kerja bagi masyarakat Seragen dan menekan angka pengamburan. Ini membutuhkan 1.200 karyawan ini baru ada 600 karyawan jadi ini masih ada peluang besar dan gaji sesuai UNK serta hak-hak juga terpen, jelasnya. Pabrik Rokok PT. Jarum di Seragen ini mampu menampung ribuan orang pekerja, sedangkan pihak manajemen Jarum masih membuka lebar-lebar lowongan pekerjaan bagi masyarakat Seragen khususnya perempuan dengan usia mulai 18-45 tahun. Hal itu dibenarkan langsung oleh Purnomo Nudroho selaku Corporate Fair Officer PT. Jarum Kudus. Ini adalah pabrik membuat rokok yang dilakukan secara manual, ini sementara baru 600 karyawan target kami di sini di atas 1.000 karyawan lebih. Kami masih berupaya mencari tenaga kerja untuk mengisi ruang-ruang kosong di sini, harapannya masyarakat Seragen yang domisili di dekat lokasi pabrik bisa ikut bergabung dengan PT. Jarum, ujarnya. Huri Yanto Harapannya masyarakat Seragen yang domisili di sini 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 di sini. Harapannya sepuluh, 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 dan nantinya akan ada proses lanjutan yang itu dimasukkan ke dalam kardus. Dalam pemasan bar, brush, bose, bar atau bose. Ini sudah langsung dikirim ya. Salamat yang ke pores juga. Selamat menikmati. Selamat menikmati. dari jarum untuk membuat pabriknya di sini di biar mereka keluar dari daerah mati raya Alhamdulillah seragian menjadi salah satu tempat untuk membuka pabrik di seragian Mungkin harapannya untuk masyarakat seragian para sepeda Harapan saya ini menjadi salah satu cara untuk mengetaskan memberikan peluang kerja bagi masyarakat seragian dan menekan angka pengakuran dan Alhamdulillah masih sangat banyak sekali nih 1200 baru ada 600 jadi masih terbuka peluang besar dan menggaji sesuai dengan UMK HH-nya dipenuhi ada break istirahat buat makan siang dan juga ada waktu untuk mereka menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya mas jadi bagi saya kalau ada warga seragian yang belum bekerja ini adalah pabrik SKT PT Jarum yang ada di Klopberg Gintol terakhir SKT apa? SKT adalah singkatan dari segaret kretek tangan yang artinya ini adalah pabrik tempat membuat romkok yang dilakukan secara bahwa Pak ini tadi dihadiri oleh Ibu Bupati mungkin tadi segera apa Pak? pesan-pesan Ibu Bupati setelah jarum membuka di seragian ini? jadi Ibu Bupati tadi menyampaikan mengapresiasi inisiatif jarum untuk membuat pabrik di sini sehingga ini akan memberikan kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk bisa bekerja di sini sehingga nanti berikutnya masyarakat ini memiliki penghasilan yang bisa menambah kemampuan ekonomi keluarga maupun nanti lebih jauh bisa ditambah lagi kegiatan-kegiatan ini atau unit-unit pabrik ini di seragian dan Ibu Bupati juga minta bahwa selanjutnya diharapkan ada penambahan perluasan lagi sehingga cukup signifikan bisa menambah apa namanya perekonomian di kabupaten seragian Pak hari ini kan baru dibuka ya ini ada berapa karyawan yang karyawan yang masuk hari ini sebanyak 600 lebih tapi target kami di sini di atas ribu kami masih berupaya untuk mencari tenaga kerja baru untuk mengisi uang-uang kosong yang masih ada di dalam ini harapannya masyarakat kabupaten seragian apalagi yang domisi linya dekat-dekat dengan lokasi pabrik ini bisa bergabung bersama PTJ Pak ini 600 orang ini sekitar pabrik sini atau mungkin masyarakat di seragian barat? rasanya mungkin sekitar ya mungkin juga ada yang agak jauh kita masih belum data selanjutnya tapi kami kemarin sosialisasinya di sekitar seragian ini tapi Bupati tadi menyampaikan juga bahwa beliau melakukan sosialisasi kepada setiap masyarakat yang yang ketemu dengan beliau diberitakan bisa bergabung bersama PTJ yang tetap keberi yang ada di prokotir tau ini Pak, minimal pendidikan yang bisa masuk di sini berapa? kita tidak mensyaratkan minimal pendidikannya yang penting mereka bisa baca tulis kemudian umur memenuhi standar minimal umur pekerja, tenaga kerjanya itu di usia 18 tahun sampai nanti mereka pensiun di sekitar usia 55 tahun tapi untuk penerimaan bisa sampai umur 40 tahun Pak, kalau di sini dari jam berapa sampai jam berapa? ini kerja sampai jam 2 jadi 8 sampai jam 2 ya? Pak, mayoritas perempuan ya? iya, mayoritas ibu-ibu semuanya kalau untuk upah sendiri Pak? upah kita mengikuti upah minimal kabupaten yang berlaku di sini tapi itu masih ada tambahan-tambahan seperti fasilitas untuk BPJS baik kesehatan maupun tenaga kerjaan Pak, apa nama lengkap dan sebagai apa di sini Pak? saya Purwonon Groh senior public affairs public affairs senior manager di Seragen ya? di Kudus di Kudus di Kudus buah ini Terima kasih.